Rambut Tanda Keamanan Ini gambar rambut tanda keamanan di sini kami akan menjelaskan arti kepentingan dari beberapa tanda rambut tanda adalah peraturan dan ketetapan di tempat kerja. Harap diperhatikan dipatuhi arti dan maknanya warna rambut diartikan sebagai berikut, merah, dilarang, kuning, awas. Atau hati-hati warna hijau, aman. Merah, dilarang. Kuning, awas. Atau hati-hati. Hijau, aman. Tidak hanya rambut tanda keamanan saja. Tetapi perhatikan juga gambar-gambar yang ada. Di sini kami memberi penjelasan arti 15 rambut tanda. Awas. Atas kepala. Makna rambut, menunjukkan hati-hati dengan bahaya bentur kepala dalam penjelasan. Arti makna TSB di atas. Apakah harus hati-hati terhadap benda jatuh atau hati-hati akan benturan kepala. Sangat sulit untuk dipastikan. Makna rambut, menunjukkan hati-hati dengan bahaya bentur kepala jika ada bahaya benda meluncur jatuh. Akan diberi tanda, dilarang. Masuk bukan diberi tanda, awas. Bagian atas kepala. Awas. Bawah kaki tersandung. Makna rambu, awas. Bawah kaki. Rambu peringatan. Jika terdapat step atau lubang pada berhati-hatilah Anda waktu berjalan jangan sampai tersandung jatuh dan dapat diartikan lebih luas lagi. Awas. Ada lubang. Ini tanda awas. Ada lubang. Di tempat kerja terdapat lubang. Juga lantai yang terbuka atau. Untuk menaikan menurunkan material kadangkala ditemukan lubang pada lantai diperlukan kewaspadaan jika terdapat tanda rambu ini juga waspada terhadap bahaya terjerumus jatuh jika ada rambu ini. Dilarang. Sembarang masuk pada lubang lantai biasanya terdapat penutup atau pagar. Awas. Bahaya sengatan listrik. Ini tanda awas. Bahaya sengatan listrik. Tanda bahaya kesetrum jika menyentuh atau mendekati. Penggunaan sabuk pengaman. Ini rambu penggunaan sabuk pengaman. Jika ada resiko bahaya terpeleset jatuh kenakan sabuk pengaman. Penggunaan topi pelindung. Ini adalah tanda pemakaian. Halm pelindung. Diharuskan mengenakan halm pada waktu memasuki tempat kerja. Dilarang. Masuk. Rambu. Dilarang. Masuk. Jika tercantum rambu ini jangan sembarang masuk di tempat ini. Bahaya kesetrum jika menyentuh atau mendekati. Bahaya kejatuhan benda pada lantai terbuka. Dan bahaya terhimpit mesin yang sedang beropasi pada tanda dilarang. Masuk terpasang pagar. Rapi dan teratur. Ini tanda rapi dan teratur. Sudah bersih dan teratur di sekeliling Anda. Apakah Anda telah mengatur rapi setelah selesai bekerja sebagai kebiasaan rutin sehari-hari? Rapi dan teratur adalah dasar keamanan dan keselamatan ingat. Pada tempat kerja yang kotor sering terjadi bencana kecelakaan. Berat beban angkutan. Muatan. Ini tanda ketentuan kapasitas maximum berat beban. Sebagai contoh menaruh bahan material pada perancah besi. Pada rambuh telah tertera batas kapasitas maximum. Maka jangan meletakkan berat beban di atas perancah besi melebih batas berat maximum. Dengan tanpa mengikuti peraturan. Yang akan mengakibatkan perancah besi amruk. Peralatan pemadam kebakaran. Ini rambuh alat pemadam kebakaran. Pada tempat merokok atau tempat penggunaan api. Tempatkan alat pemadam kebakaran dan pasanglah tanda rambuh ini. Dilarang. Menggunakan api. Ini tanda rambuh. Dilarang. Menggunakan api. Tempat terlarang dalam penggunaan api tempat yang terdapat bahan mudah terbakar. Bengsin. Minyak tanah DSB. Akan terdapat tanda rambuh ini dilarang keras. Menggunakan api. Awas. Bahaya terpeleset. Tergelincir jatuh. Ini tanda rambuh. Awas. Terpeleset jatuh. Tanda peringatan. Bahaya terjatuh dari tempat tinggi jika ada tanda rambuh ini diharuskan menggunakan sabuk pengaman. Kekurangan oksigen. Tanda rambuh resiko kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Dalam ruang sempit bawah tanah. Sumur atau silu. Ruang bawah kapal DSB lubang ruang bawah tanah dalam konstruksi banguan. Kerap kali terjadi aksiden kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan kematian maka dilarang. Mememasuki tempat ruangan semacam ini. Jalur keamanan. Ini tanda rambuh. Jalur keamanan. Pada tempat bekerja terdapat jalan tercantum rambuh jalur keamanan bagi para pekerja untuk melewati dengan aman. Dan dilarang menaruh barang di jalur jalan diharuskan melalui jalur jalan keamanan pada saat berpindah tempat bekerja. Tangga naik turun. Ini gambar rambu. Tangga naik turun. Diharuskan. Memakai tangga telah tersedia tangga untuk naik dan turun. Namun ada pekerja yang tidak memakainya. Melainkan memanjak perancah besi untuk naik dan turun. Harap berhenti melakukan hal tersebut. Ringkasan rambuh keamanan. Sampai di sini kita telah membicarakan sebagian makna rambu keamanan. Mungkin masih ada rambu yang belum diketahui Anda. Maknanya tanyakan kepada leader Anda. Makna TSB. Jangan mengabaikan atau berdiam diri. Terima kasih telah menonton.